Pas nonton episode Perdana Demon Slayer, kalian gak mikirin drama India kan? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada video ini mari kita bahas highlight-highlight yang terjadi di episode Perdana Demon Slayer Season 3. Pertemuan Iblis Bulan Atas Alur Season 3 akan dimulai dengan dua peristiwa monumental. Pertama adalah pertemuan antara para Iblis Bulan Atas dengan Muzan dan yang kedua adalah peristiwa pertemuan antara pemburu Iblis Misterius yang beberapa kali muncul dalam flashback Muzan dengan Sumiyoshi yang merupakan kakek moyang Tanjiro dan juga seorang penjual arang dan diakhiri dengan pertarungan para Iblis di Desa Pandai Besi melawan tentunya para pemburu Iblis yang kebetulan berada di sana. Season 3 ini tentunya akan dimulai dengan pertemuan para Iblis Bulan Atas Setelah kematian Gyutaro dan Daki, sang Iblis Bulan Atas nomor 6 maka pertemuan antara Muzan dengan para bawahan terkuatnya pun diadakan kembali setelah 113 tahun tidak pernah terjadi. Pada pertemuan ini kita akhirnya diperkenalkan satu persatu dengan para Iblis Bulan Atas dari mulai Iblis Bulan Atas nomor 1 Kokushibo hingga Iblis Bulan Atas nomor 5 Gyoko. Setiap Iblis yang ada di sana sangatlah unik dengan struktur tubuh dan sikap yang kurang lebih beragam. Iblis Biwa, seorang perempuan yang membawa alat musik tradisional Biwa terlihat yang paling pendiam di antara mereka. Di sisi lain, Iblis Bulan Atas nomor 2 yaitu Doma justru yang paling aktif melakukan percakapan dengan para Iblis Bulan Atas lainnya. Pertemuan ini kemudian dimulai dengan Muzan yang melakukan eksperimen bahan kimia sambil mengatakan penyesalannya akan kematian Gyutaro yang pada dasarnya terjadi karena dia masih memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang membuat Daki Adiknya menjadi penghalang baginya. Doma, Iblis Bulan Atas 2 mendengar hal ini kemudian meminta maaf kepada Muzan karena dirinya lah yang sebelumnya membawa Gyutaro untuk dijadikan Iblis dan meminta Muzan untuk menghukumnya sambil tersenyum gila. Yups, Doma ini masuk kisah akut. Namun Muzan kemudian mengatakan kalau dia tidak ingin menghukum Doma. Setelahnya dia lalu menanyakan kepada para Iblis Bulan Atas mengenai kenapakah keluarga Ubu Yashiki belum musnah juga dan apakah mereka telah menemukan mengenai bunga lili laba-laba biru dan jawaban mereka satu persatu kelihatan tidak memuaskan bagi Muzan. Namun tidak lama berselang, Gyoko Sang Iblis Bulan Atas nomor 5 kemudian mengatakan kepada Muzan kalau dia benar-benar mendapatkan informasi. Muzan yang mendengarkan hal tersebut langsung memotong kepala Gyoko dan mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan informasi setengah-setengah juga dia tidak menyukai yang namanya perubahan. Muzan juga mengatakan kalau dia mau, Gyoko mengajak Hang Tenggu Iblis Bulan Atas nomor 4 untuk mengkonfirmasi informasi tersebut. Dan isi informasi tersebut tentu saja adalah mengenai keberadaan dari desa penempa pedang Nicirin yang tidak pernah bisa ditemukan sebelumnya. Flashback Misterius Di sisi lain kita bisa melihat flashback terjadi mengenai pertemuan seorang pemburu Iblis yang menemui temannya seorang penjual arang dan kayu bakar. Pertemuan Iblis tersebut kita mengingatnya beberapa kali terlihat dalam flashback dari Muzan dan diketahui sebagai orang yang pernah hampir membunuh Muzan. Sedangkan penjual arang tersebut bernama Sumiyoshi dan Sumiyoshi ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan Tanjiro. Istri Sumiyoshi saat itu sedang tertidur sedangkan anak dari Sumiyoshi saat ini digendong oleh sang pemburu Iblis. Sumiyoshi lalu meminta maaf kepada pemburu Iblis tersebut karena istrinya tertidur sedangkan dia justru malah mengasuh anaknya dan sang pemburu Iblis tersebut kemudian menolak permintaan maaf dari Sumiyoshi. Dari percakapan selanjutnya kita bisa menyimpulkan kalau sang pemburu Iblis telah mengajarkan sesuatu kepada Sumiyoshi. Ilmu yang pemburu Iblis tersebut tidak bisa wariskan karena dia tidak memiliki keturunan. Sumiyoshi pun meminta kepadanya untuk menceritakan kisahnya namun sang pemburu Iblis mengatakan bahwa hal itu tidak diperlukan dan seorang ahli akan selalu bertemu dan berkumpul kembali di tempat yang sama. Setelahnya Tanjiro terbangun dan ternyata kita mengetahui kalau ini adalah mimpi dari Tanjiro yang seperti kita tahu terluka lumayan parah akibat pertarungannya dengan Iblis bulan atas nomor 6 Daki dan Gyutaro. Di sampingnya Kanao kemudian memberitahukan kepada Tanjiro kalau dia tidak sadarkan diri selama 2 bulan akibat pertarungan tersebut. Di sini kita bisa melihat kalau ekspresi Kanao yang sebelumnya terlihat seperti robot sekarang jauh lebih hangat dan lebih memperlihatkan emosi. Pasca kemenangan atas Iblis bulan atas nomor 6 sekarang kita berpindah ke salah seorang divisi medis bernama Goko. Dia adalah saksi atas apa yang terjadi pasca pertarungan antara para pemburu Iblis melawan Daki dan juga Gyutaro. Dalam pertarungan tersebut ternyata menurut Goko Tanjiro dan Inosuke lah yang terluka paling parah. Zenitsu hanya beristirahat satu hari saja dan dia langsung sembuh. Sedangkan Tengen Uzui langsung dibopung oleh ketiga istrinya keluar dari Yoshiwara dengan kehilangan satu tangan dan satu matanya. Meskipun begitu, dia masih bisa menggerutu saat divisi medis mencoba untuk mengobatinya. Dan ini membuat para divisi medis terlihat ketakutan. Setelah Tanjiro mendengar kalau Inosuke terluka lumayan parah, dia lalu menganggap kalau Inosuke yang saat ini ada di atas langit-langit adalah imajinasinya. Namun ternyata terungkap kalau Inosuke yang ada di atas kepalanya adalah Inosuke yang asli. Melihat hal ini, semua orang tentu saja kaget dan Inosuke pun langsung mendarat di atas kasur tempat Tanjiro dirawat. Inosuke langsung dengan pongah mengatakan kalau dirinya sudah bangun satu minggu sebelum Tanjiro bangun. Para perawat yang ada di sana langsung mengatakan kalau Shinobu Kocou menyamakan Inosuke dengan luak madu. Kalau kalian nggak tahu nih ya, luak madu ini dikenal dengan keberanian mereka yang luar biasa. Mereka berani melawan singa dan bahkan tahan terkaman sang raja hutan tersebut terlepas ukuran mereka yang kecil. Tidak hanya itu, kulitnya sangat tebal dan juga mereka sangat agresif sehingga kebanyakan predator pun menjauhi hewan yang satu ini. Hewan ini juga kebal atas racun ular, karenanya hewan ini bisa makan ular dengan bebas. Dan hewan ini pada dasarnya memang nggak jauh beda dengan Inosuke. Setelahnya Tanjiro istirahat kembali dan dalam beberapa hari setelah dia bangun, dia berhasil memperoleh kelenturan dan kekuatan yang hilang akibat dia dirawat dengan berlatih. Dia lalu menanyakan mengenai senjatanya. Berbeda dengan sebelumnya, di mana senjata Tanjiro hilang dilemparkan kepada Akaza ketika peristiwa Infinity Train. Kali ini Tanjiro tidak menghilangkan atau mematahkan pedangnya. Meskipun begitu, pedangnya lumayan rusak dan tumpul dikarenakan kulit Gyutaro dan daki yang memang keras. Namun ketika dia melihat surat dari Haganizuka, dia bisa melihat kalau Haganizuka benar-benar dongkol luar biasa padanya. Surat yang dia kirimkan mirip seperti surat ancaman pembunuhan dengan darah yang ada di mana-mana, sehingga Tanjiro lumayan agak ketakutan. Dan pedangnya pun sudah hampir 2 bulan tidak pernah dikirimkan lagi kepadanya. Dan dari sinilah, alur sesungguhnya dari Demon Slayer Season 3 dimulai. Alur cerita Season 3 kurang lebih. Setelah mengetahui kalau Haganizuka tidak mau lagi membuatkan pedang untuk Tanjiro, maka dia terpaksa langsung mendatangi desa penempa besi yang menjadi tempat di mana para penempa pedang Nichirin berada. Dia pun berhasil mendapatkan izin dari Ubu Yashiki dan Tanjiro lalu digendong oleh seorang Kakushi sambil dicocok mata, telinga, dan hidungnya. Hal ini terjadi dikarenakan desa penempa besi ini adalah desa rahasia yang keberadaannya sangat dirahasiakan dikarenakan terungkapnya tempat ini akan membuat para iblis datang ke sana dan membunuh para penempa besi tersebut. Dan ini tentunya akan berujung dengan kops pemburu iblis kehilangan suplai senjata mereka. Karenanya untuk mencapai desa ini, Tanjiro akan berganti beberapa Kakushi dan hampir setiap Kakushi tidak mengetahui desa tersebut di mana dan hanya mengantar hingga kerute yang telah ditentukan. Setelah beberapa kali berganti ojek gendong, Tanjiro akhirnya sampai juga di desa ini dan di desa inilah peristiwa season 3 akan terjadi. Di ak ini Tanjiro akan bertemu dengan kurang lebih 3 pemburu iblis sekaligus yaitu Mitsuri Kanroji Sang Pilar Cinta, Mui Chirotokito Sang Pilar Kabut, dan Shinazu Gawagenya, seorang pemburu iblis unik yang menggunakan pistol dan juga kemampuan unik memakan daging iblis untuk membuat dirinya menjadi kuat sementara waktu. Pertemuan pertama Tanjiro pada desanya terjadi dengan Kanroji terlebih dahulu yang datang ke desa tersebut untuk memperbaiki pedangnya. Jadi keberadaan Kanroji ini pada desanya memiliki tujuan yang sama dengan Tanjiro. Sesaat sebelum berpisah, Kanroji kemudian mengatakan kepada Tanjiro kalau ada senjata di desa tersebut yang bisa membuat Tanjiro menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Genya di pemandian air panas yang langsung menyerang Tanjiro ketika melihat Tanjiro karena dirinya tidak menyukai Tanjiro sedikitpun dan mengingat kalau Tanjiro dulu pernah hampir mematahkan pergelangan tangannya, maka sikap ini bisa dimengerti. Setelahnya Tanjiro penasaran mengenai senjata yang diberitahukan oleh Kanroji kepadanya. Tanjiro pun pada akhirnya menjelajah desa hingga dia menemukan pembulu iblis selanjutnya, yaitu sang pilar kabut Muichiro Tokito yang saat itu sedang berdebat dengan anak kecil. Anak itu mengatakan kalau dirinya tidak mau memberikan Muichiro kunci dan Muichiro tidak mau berdebat langsung memukul rahang dari anak tersebut supaya dia langsung bisa membawa kuncinya. Melihat hal tersebut Tanjiro berusaha melerai mereka namun Muichiro pada akhirnya berhasil membuat Tanjiro tak sadarkan diri. Setelah Tanjiro terbangun, sang anak pun lalu memberitahu Tanjiro mengenai kunci yang ternyata membuka mekanisme khusus sebuah boneka pertarungan yang memang diciptakan khusus untuk latihan para pemburu iblis. Boneka mekanik tersebut memiliki nama Yorichi Zero Shiki atau Yorichi Type Zero dan saat ini Muichiro sedang melawan boneka tersebut. Boneka ini sendiri memiliki anatomi yang sangat unik. Boneka ini telah ada semenjak era Sengoku. Dengan kata lain boneka ini berusia 300 tahunan dan untuk bisa meniru pendekar pedang aslinya yang merupakan model awal dari pengguna boneka ini boneka ini mesti memiliki enam tangan sekaligus. Tanjiro pun langsung menyadari kalau rupa boneka yang ada di hadapannya sangat mirip dengan pemburu iblis yang muncul di mimpinya. Tanjiro lalu menceritakan mengenai mimpi tersebut kepada sang anak yang ternyata bernama Kotetsu ini. Lalu anak tersebut memberitahukan kepada Tanjiro kalau mimpi dan ingatan bisa diwariskan. Inilah sebabnya banyak para penempa besi di desa tersebut yang langsung secara otomatis familiar dengan proses penempaan besi ketika mereka berada di tempat ini. Setelah Muichiro berhasil mengalahkan boneka Yori Ichijiro Shiki ini Tanjiro pun pada akhirnya mendapatkan gilirannya untuk berlatih. Setelahnya iblis bulan atas nomor 5 Gyoko dan iblis bulan atas nomor 6 Hantenggu pun muncul di desa dan melakukan keonoran dikarenakan seperti yang kita tahu mereka ditugaskan oleh Muzan untuk menyelidiki mengenai desa ini. Akibat kemunculan mereka, Kanroji yang bersiap untuk pulang Genya dan Muichiro akhirnya sibuk menyelamatkan para penduduk desa yang walaupun mereka menyuplai senjata para pemburu iblis namun pada dasarnya mereka adalah penempa sehingga mereka tidak bisa bertempur. Dan di seputar inilah pertarungan season 3 Demon Slayer akan terjadi. Kalian mungkin penasaran dimanakah Zenitsu dan Inosuke? Sayangnya mereka tidak akan muncul di act ini. Dengan kata lain, dalam kurang lebih satu season kita tidak akan bertemu mereka sama sekali. Di season 3 ini kita juga akan mendapatkan banyak sekali twist dan juga pertarungan-pertarungan luar biasa. Yang menurut anime, kemungkinan besar akan mengalahkan pertarungan-pertarungan yang terjadi di season 1 dan season 2. Alasan paling besarnya adalah dikarenakan kita akan melawan 2 iblis bulan atas sekaligus yaitu Kizuki nomor 4 dan Kizuki nomor 5. Sehingga pertarungan yang terjadi akan sangat luar biasa menarik dan tidak hanya itu, akan ada plot twist mengejutkan yang akan terjadi di akhir season 3 ini dan plot twist ini akan mengubah anime Demon Slayer selamanya. Terima kasih telah menonton!